Intro Hai guys, balik lagi dengan aku Video kali ini aku mau review satu produk Higher Care, ini tuh produknya L'Oreal Paris Masker rambut ya Jadi awal-awal Aku beli ini karena aku punya Masalah rambut di bagian ujung Yang kasar, bercabang, kering Akhirnya aku carilah di E-commerce kan, dan aku menemukan Ini, terus aku langsung beli Nah aku udah ngabisin 2 Berarti udah lumayan lemah Sekalian, so Sebelum aku lanjut Review-nya, aku mau disclaimer dulu video ini Tidak disponsori dari pihak brand atau dari Pihak online shop manapun, ini pure Aku beli sendiri, oke review pertama Dimulai dari kemasannya guys Jadi kalau kita lihat kemasan yang kayak gini tuh Kayak, oke Ini bakalan aman banget sih, gitu kan Dan ini kalau dibawa pergi-pergi juga Dia gak akan tumpah, cuman Dia terlalu yang kayak gede gitu Tapi gak apa-apa Karena isinya banyak banget guys Jadi ini tuh netonya 200 mili Dengan masa pakai 12 bulan setelah produknya dibuka Jadi kalau misalnya kalian udah buka ini produk Langsung cepet-cepet dipakai Jangan sampai lebih dari setahun Karena udah gak bagus lagi gitu Terambut ini mampu mengurangi lima tanda rambut rusak Yang pertama patah Kedua kering Ketiga kusam Keempat kasar Dan kelima bercabang Selain itu dia juga memberikan nutrisi pada rambut Membuat rambut menjadi lebih halus dan kuat Ya itu dia klaim produknya Untuk isinya itu Ini beneran udah abis loh guys Jadi aku kayak Ada gak ya? Masih ada nih Nah untuk produknya Warnanya tuh yang kayak putih kayak gini guys Jadi pas pertama kali kalian lihat Ini tuh Teksturnya itu kayak Lotion Pertama kali dirasain itu Yang paling berasa tuh airnya Karena ingredients utamanya tuh air guys Jadi ketika kalian apply ke rambut Dia tuh tipe yang Langsung berbaur Langsung nyebar gitu Jadi gak yang kayak menggumpal di satu tempat gitu Semoga kalian paham Nah di dalamnya ini ada kandungan mineral oil Tapi dia gak lengket sama sekali tuh Cuman lagi-lagi saran aku Kalo misal kalian Pengen cari aman Supaya rambutnya gak lepek gitu Setelah maskeran Dia aplikasiin di bagian ujung-ujungnya aja Karena di bagian ujung rambut itu Yang paling banyak banget masalah kan Mulai dari patah-patah Terus rambut kering Karena sering disatok Di hair dryer Terus rambutnya pusam Itu pasti di bagian ujung rambut gitu Karena kalo di bagian akar Atau di bagian pangkal sini Itu kayak jarang banget sih Ada masalah ya kan Bener gak sih? Untuk cara pakekannya Ini yang kalian bisa aplikasiin Setelah kalian menggunakan sampo Jadi Yaudah kalian sampoan seperti biasa Terus rambutnya didiamin Terus sampe Airnya tuh udah berkurang Atau kayak setengah kering gitu ya Masih basah Tapi gak netes lagi Airnya kalian bisa aplikasiin Terus kalian Diamin 1-5 menit Karena aku biasanya tuh Rutinnya 2 menitan Supaya lebih nyerep gitu loh Biar gak sia-sia Takutnya dia cuma di atas doang Gak sampai ke dalam gitu kan Jadi aku diamin 2 menit Baru aku bilas Yang aku suka lagi dari produk ini itu Ada di wanginya Wanginya tuh enak banget Tahan lama banget Jadi kalo misalnya aku udah maskaran Nih ya Hari ini aku udah maskaran Aku bisa yang kayak 2 hari lagi Baru keramas Itu wanginya masih ada di rambut aku Jujur kayak Wow gitu loh Nah selain dia itu Mengatasi rambut yang patah Dan juga kering Dia juga mengatasi rambut yang bercabang Jadi aku ini kan rambutnya itu Kayak gampang bercabang Karena ujungnya itu kering Tapi semenjak aku bener-bener Kayak rutin Pakai masker rambut ini Pakai hair care aku yang lain Rambut aku yang bercabang Sudah pergi Kayak Wow keren nih Kayak gak sia-sia Gue ngerawat rambut setiap hari Kayak udah gak bercabang Ucapkan selamat untuk Amoy Oke Nah pas rambutnya udah kering Rambutnya tuh jadi lebih berkilau Lebih sehat Lebih apa ya Lebih luwes Lebih lemes gitu loh rambutnya Halus juga Kayak Wow gila sih rambut Aku jadi halus banget Kayak Kayak baru keluar dari salon Biasanya kan kalo kita salon keribat gitu Atau apalah itu Perawatan rambut lainnya itu kayak Halus banget gitu kan Beda gitu loh Dan Semenjak aku pake ini Aku ngerasain itu kembali Gitu kayak Oke Jadi gue gak perlu dong ya Repot-repot Ke salon Nah untuk detail harga Dan juga belinya dimana Aku belinya di Shopee Untuk detail harga Kalian bisa cek aja langsung ke tokonya Nanti link toko Aku bakal taro di deskripsi Nah aku lebih suka lagi Cara ngeringinnya tuh Didiamin aja Gak pake hair dryer Karena dia tuh Bertahannya tuh kayak lama banget gitu loh Tingkat halusannya Tuh bertahan lama Kalo misalnya aku lagi pake hair dryer Tuh dia emang tetep halus Tapi gak selama ketika Kita ngeringin secara manual gitu loh Mulanya di review produk kali ini Jujur li Aku suka sama produknya Dan aku sangat-sangat Ngerasa kebantu dengan produk ini Aku udah menghabiskan Beberapa pot Ya aku udah gak ngerti Kenapa aku bisa sesuka itu Tapi percayalah Kalo bisa kalian pake sesuatu secara rutin Pasti hasilnya maksimal guys Pokoknya rutinin aja Apapun yang kalian pake sekarang Dan Ya Kalo misalnya kalian punya permasalahan rambut yang sama Kayak aku kayak rambutnya gampang kusut Susah diatur kayak bagian ujungnya kaku Atau Kering Atau Bercabang Atau apalah itu Ya kan Kalian harus banget cobain produk ini Bener-bener sebekerja itu guys So ya Terima kasih Sudah nonton video ini Sampai akhir Dan sudah ngikutin video-video aku yang lainnya Sampai ketemu Di video aku selanjutnya Bye guys Daaaah 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 Daaaah